Youtube saya yang channel saya Budin Ibrahim ini tidak menghasilkan apa-apa lagi karena tidak boleh dimonetisasi karena banyak pelanggaran saya di dalam siaran saya di Youtube. Saya hanya berdoa bahwa ada yang membantu saya dengan cara Tuhan. Terima kasih telah menonton. 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 Ya... Oke, jadi orang bermain Youtube itu ya berharap yang mendapatkan dana dari Youtube Sedangkan sekarang sudah diputus monetisasinya dan tidak akan mendapatkan dana lagi Maka ya pelayanan saya ya terus terang karena saya tinggal main Youtube saja Secara keahlian dan kemampuan Kalau di Amerika ini kerjanya ya harus fisik Sementara saya belum melatih fisik saya untuk bekerja seperti kebiasaan Kalau di gimana mau melatih fisik Orang yang diandalin oleh Syafuddin Ibrahim cuma modal Mulut yang mencacimaki, mulut yang kasar, mulut yang kotor Menghinakan agama Islam menentang Allah SWT Ya jadi ya kemampuannya cuma itu saja Jakarta Kalau di Indonesia saya masih bisa bertani Saya masih bisa bercocok tanam Memelihara lele Memelihara sayur dengan petani-petani saya Tapi disini mana bisa menanam sayur Iyalah, punya tanah, punya ladang Saya belum punya teknologinya disini Terpaksa memang harus main Youtube saja Nah satu Youtube Syafuddin Ibrahim Tidak boleh untuk dikasih monetisasi lagi Saya hanya berdoa bahwa ada yang membantu saya Dengan cara Tuhan Nah sekarang channel Syafuddin Ibrahim sudah tidak lagi menghasilkan uang Lalu saudara tidak punya, teman tidak punya Lantas apakah yang dikerjakan Syafuddin Ibrahim untuk menyambung hidupnya di Amerika Amerika Serikat sana Ya coba kita simak video berikut ini Nah oke guys bisa kita saksikan video berikut ini Sepuddin Ibrahim sedang ngumpulin Ya botol bekas, aqua bekas Ya jadi pemulung rongsokan guys Botol susu di pisah Tuh Berita-berita guys Ada bosnya juga Si Rosy punya jangan dibuang Nah botol minyak kayaknya guys tuh Jangan campur-campur abis Dia omelin Disuruh-suruh Ya itu disitu Jadi Nah sekarang udah jadi pemulung Jadi pemulung Disini aja judulnya jadi pemulung di Amerika Kumpulkan botol Ini di upload di channel pribadinya guys Botol ini Eh ini jangan disini Ini omelin lagi Ini khusus yang botol Ini botol lah Abi Balikin lagi sini Ini khusus botol ini Oke guys sudah kita saksikan tadi Bahwasannya disana terlihat Seorang pedeta Sepuddin Ibrahim Yang punya nama Kini sekarang Nasibnya sangat menderita Sangat mengerikan Sangat mengenaskan Dia sekarang Dia sekarang menjadi seorang pemulung di Amerika Serikat sana guys Yang dulunya Ya dia mempunyai nama Seorang pendeta Mendapat kocoran dana dari sana sini Mendapatkan Uang dari hasilnya Youtube Nah sekarang sudah tidak punya apa-apa Tidak menghasilkan apa-apa lagi Ya berakhir menjadi seorang pemulung rongsokan Nah sekarang coba kita simak bagaimana Sepuddin Ibrahim merengek-rengek Kepada Presiden Kepada pemerintah Indonesia Ingin dipulangkan ke Indonesia guys Ketidakadilan ini Makanya Bapak Presiden Dengan rendah hati Saya memohon keadilan Saya sudah lama disini Pak Jokowi Hampir setahun Saya berada di negeri orang Saya meninggalkan anak saya Istri saya Harus kembali ke Indonesia Dimanakah letak keadilan hukum ini Pelaksanaannya Ya kalau pengen keadilan Ya pulang ke Indonesia Ntar juga Diadili Gitu Siapa suruh kabur ke Amerika Coba Jadi begitu saja Saya mohon maaf dengan Serendah-rendah hati saya Kepada Pemimpin Indonesia Kepada Menteri-menteri di Indonesia Anggota-anggota DPR MPR Di seluruh Indonesia Yang ada Yang duduk Di Senayang Yang duduk Di Istana Oke guys Sungguh sangat mengerikan Sungguh sangat Memperhatinkan Nasib saya Pudin Ibrahim Sekarang Yaitulah Balasan-balasan Atas perbuatan dirinya Atas kelakuan dirinya Ucapan-ucapan dirinya Yang selama ini Tak pernah dijaga Yang sudah melampaui batas Itu baru DP-nya Yang kau rasakan Saya Pudin Ibrahim Nanti Cash-nya kau akan terima Di akhirat nanti Saya Pudin Ibrahim Sangat biadab Sangat kurang ajar Coba Menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dianggapnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu adalah Delusinya Muhammad Mimpi-mimpinya Nabi Muhammad Coba Sampai demikian Saya Pudin Ibrahim Menghinakan agama Islam ini Saya menulis Allah adalah Delusi Muhammad Delusi artinya Mimpinya Muhammad Tuh Saya juga Kacau Tidak salah Nulis itu Dan belum ada Dibuktikan Bahwa Allah itu ada Allah itu bagaimana Hanya menulis Di dalam Facebook saya Allah itu adalah Delusi Muhammad Katanya menistakan Mimpi Muhammad Delusi artinya Mimpinya Muhammad Kenapa saya Baik bilang begitu Karena Orang Yahudi Tidak menyembah Allah Dan tidak mengenal Allah Nah itulah Yang disampaikan Saya Pudin Ibrahim Sangat kurang ajar Sekali guys Bahkan dia mengatakan Sampai saat ini Belum ada Dibuktikan Allah itu ada Oke Di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bisa Kita ketahui Wujudnya Tidak bisa kita ketahui Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu Tapi Ciptaannya Berikut azab Yang kau alami saat ini Itu menandakan Allah subhanahu wa ta'ala ada Jadi wajar saja Umat Islam ini Geram sekali Dengan Saya Pudin Ibrahim Marah sekali Dengan Saya Pudin Ibrahim Bahkan Bukan hanya Umat Islam Yang benci Yang marah Kepada Saya Pudin Ibrahim Disini pun ada Seorang pendeta Yang marah Kepada Saya Pudin Ibrahim Atas kelakuannya Atas ucapannya Saya Pudin Ibrahim Sampai pendeta ini Membuatkan lagu Untuk Saya Pudin Ibrahim Dengan judulnya ini Sangat luar biasa Judulnya adalah Saya Pudin Gempel Rohani Coba langsung saja Kita Dengarkan Lagunya guys Saya Pudin Ibrahim Saifudin ngabur Takut Bapak pelur Di penjara Penista agama Ngakunya pendeta Lontang lantung Nganggur Bini Pindah Kasur Rumah Tanda hancur Oh kasihan Hidup Menggelandang Tak punya Uang Ih luar biasa Lagunya Saya Pudin Gempel Rohani Setengah mati Ditinggal Bini Botol bekas Dikumpulin Oh iya betul Galon bekas Dijualin Betul Baibu Den Gempel Rohani Lagi Harga Diri Gelandangan Dan Buronan Sampai Mati Mengenaskan Sampai Mati Mengenaskan Udah Cukupkan Saja Sampai Disitu Lagunya Oke guys Itulah Reaction Video kita Pada kesempatan Kali ini Patut kita Jadikan Pelajaran Dari Kisahnya Saya Pudin Ibrahim Yang menghinakan Melecehkan Agama Islam Menentang Allah Menghinakan Rasulullah Sekarang Nasibnya Menjadi Gelandangan Menjadi Seorang Pemulung Rongsokan Channel Youtube Diberhentikan Monetisasi Kocoran Dana Dari Sana Sini Terputus Lalu Hidup Luntang Lantung Disana Tidak Punya Saudara Tidak Punya Teman Akhirnya Hidup Menggelandang Menjadi Seseorang Tentunya Itu Sangat Tidak Enak Bagi Seorang Yang Dulunya Mempunyai Gelar Pendeta Sekarang Tinggal Menderita Bahkan Kata Pendeta Tadi Hingga Akhir Hidup Mengenaskan Tentunya Itulah Yang Pantas Dan Layak Diterima Oleh Sang Penista Agama Saya Pudin Ibrahim Dan Kita Semua Bisa Mengambil Pelajaran Jangan Sampai Kita Mengikuti Jejak Saya Pudin Ibrahim Ini Dihinakan Atau Menistakan Agama Baik Agama Manapun Khususnya Agama Islam Jangan Sampai Agama Islam Ini Dihinakan Direndahkan Karena Inilah Bukti Azab Allah Itu Nyata Oke Guys Itulah Pembahasan Kita Di video Kali Ini Apabila Ada Kata Kata Yang Tidak Berkenan Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh